Pemirsa jelang pemilu berbagai tahapan telah dilakukan pihak Bawaslu. Salah satunya saat ini tengah membuka tahapan penerimaan pengawas pemilu kelurahan dan desa. Namun untuk penerimaan PPKD sendiri dilakukan secara offline dan bagi pelamar yang ingin mendaftar dapat langsung ke kantor Panwaslu kecamatan masing-masing. Sebab penerimaan berkas bagi pelamar telah dibuka dari tanggal 14 Januari dan berakhir pada 19 Januari mendatang. Sejak dibukanya tahapan penerimaan pengawas pemilu kelurahan dan desa maka sejak itu pula kantor Panwaslu kecamatan Tunggal Ilir silih berganti para pelamar mendaftar sebagai PPKD. Sebab tahapan penerimaan pengawas pemilu kelurahan dan desa akan berakhir pada tanggal 19 Januari mendatang. Meski demikian dari data Panwaslu kecamatan Tunggal Ilir setidaknya baru sekitar 27 orang yang mendaftar sebagai pengawas pemilu kelurahan dan desa. Ketua Bawaslu Tanja Parat Hadisiswa mengatakan nantinya pengawas pemilu kelurahan dan desa yang akan diterima sebanyak 134 orang sebab nantinya di setiap desa maupun kelurahan memiliki PPKD berjumlah 1 orang. Meski penerimaan pengawas pemilu kelurahan dan desa dilakukan secara offline namun dipastikan dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan sebab sesuai tahapan dan aturan yang berlaku. Oh ini untuk saat ini kita sedang tahapan penerimaan atau rekrutmen ya pengawas pemilu ad hoc terutama di tingkat kelurahan desa. Yang tahapannya hari ini tanggal 14 sampai tanggal 19 itu penerimaan berkas oleh para calon yang memasukkan berkas atau mendaftar di atau ke kecamatan masing-masing ke Panwaslu kecamatan masing-masing. Lebih lanjut Hadi menambahkan yang mana dalam penerimaan PPKD ini sesuai domisi lika TP masing-masing. Sebab Panwaslu kecamatan standby dalam hal menerima calon pelamar PPKD sebab Panwaslu Tanja Barat memiliki Panwaslu yang ada di 13 kecamatan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.